Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tadi dikatakan dunia itu Isro-Miru itu kan maknanya antara hubungan Antara manusia dengan hubungan dengan Allah Dan manusia juga Iya dan manusia juga Yang saya tanyakan itu Apa yang lebih utama Hubungan manusia kah atau dengan hubungan dengan Allah Atau sering bang Di sisi lain kan kita kalau misalnya Terlalu hubungan dengan Allah Yang mengamalkan hubungan dengan manusia Ibadahnya juga sia-sia Itu Pak Ustadz yang saya tanyakan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Harus ada keseimbangan atau hubungan Allah dengan manusia Cuma makna keseimbangan itu Bukan dibagi-bagi Empat jam kepada Allah, empat jam kepada manusia Bukan itu Hubungan dengan Allah sangat sederhana Mudah, solat lima waktu hanya butuh empat menit Anda berbincang dengan istri Dua jam Dengan anak main lima jam Tiga jam waktu main kesana Dengan Allah sedikit Maka dengan Allah yang sedikit ini Anda serius sih Jangan sampai solat ditinggal Oh lima waktu Tiga menit kali lima Berapa? Lima belas menit Dari berapa? Dari dua puluh empat jam Hubungan kepada Allah tidak banyak Puasa Ramadan Tiga puluh hari itu saja Itu pun malam boleh makan Dia pun tidak boleh makan terus Kalau semalam makan terus Paginya gak bisa jalan Artinya kepada Allah itu gampang Tapi kepada manusia ini Nah ini yang dimaksud Urusan dengan manusia Bukan murid dengan manusia itu Gimana sih? Urusanmu dengan manusia Jadikan urusanmu dengan manusia Itu urusan dengan Allah Gitu loh Jadi tetap baik kita ngelayani manusia Ada orang mungkin Solat sunahnya sedikit Solat fardu full Plus kobliya bakdia Itu saja Kalau kita lihat Solat sodatnya tidak banyak Tapi dia bekerja keras Bantu fakir miskin Karena Allah Bantu orang tua Karena Allah Nah itu maksudnya Bukan berarti dengan Allah Langsung kita di masjid saja Etikam Istrinya jerit-jerit di rumah Gak? Dibagi dua pulas jam Saya di masjid Dua pulas jam di rumah Dua pulas jam di masjid Dua pulas jam di masjid Dikir Dua pulas jam di rumah Tidur Bikin pusing orang Maksudnya Keseimbangan disini adalah Jadikanlah urusanmu Dengan Allah Beres dulu Dengan Allah pendek Tidak banyak Urusan dengan Allah Tidak banyak Dan tidak ada larangan Kecuali ada solusi kok Misalnya larangan berzina Iya kan? Tapi boleh nikah kan? Dianjur Gak ada yang nyiksa Gak ada Apalagi Larangan minuman komer Memang bahayakan Es dergan boleh kok Ayo Apa yang susah? Gak ada Semua syahwat Yang Allah berikan kepada manusia Allah beri cara Menyalurkan yang istimewa Jadi dengan Allah Itu enak-enak saja Tapi dengan manusia Ini lu susah Susahnya bukan di dia Kadang di kita Ini Maka Jadikan urusan kita Dengan manusia Urusan dengan Allah Misalnya dengan tetangga Jangan pandang Sebagai tetangga saja Lihat Beda kita dengan ahli Beda kita ahli iman Dan bukan ahli iman Negeri kafir sana Di barat Dan sebagainya Itu ngerti kok Bahasa-bahasa sosial Dengan bertetangga Baik kok Tetangga baik Kalau ada tamu Kasih minum Ya enak Cuman orientasinya Tujuannya itu Mereka hanya Kaidah sederhana Jika ingin dibaiki Baikilah seseorang Atau balas kebaikan seseorang Gak ada Allah disana Tapi kalau kita baik Dengan tetangga Allah melalui Nabi berkata Kalau kau iman Kepada Allah Dan hari akhir Baik-baik sama tetangga Urusan tetangga Hubungannya dengan iman Maksudnya gitu Jadi Jangan sampai kita Urusan dengan manusia Murni dengan manusia Anda seorang pebisnis Urusan dengan manusia Bisnis Oke Tapi lihat Harus ada Nilai rohaniat Saya punya target Kawan bisnisku Sudah dua tahun ini Paling tidak Tahun ketiga Dia harus bisa ngaji sama saya Wah itu Apalagi Pegawai negeri saya Di kantor enam orang Saya enam orang Ini ada yang gak sholat Gak pakai kerudung Dan sebagainya Anda Punya target Hubunganku bersahabatku Dengan dia Harus merubah dia Menjadi ahli surga Kalau sampai bersahabatku Dan dia Dengan dia Hanya untuk di traktir Dimana di warung Rendah niat saya Hanya numpang di mobilnya Rendah niat saya Hanya untuk usaha saya Maju Rendah niat saya Jadi hubungan Anda Dengan siapapun Ingin menarik Orang dalam kebah Sehingga para da'i-da'i dulu Tuh lihat Ada masuk Islam Para wali songo itu Tidak pakai mimbar Begini Jual beli Setelah jual beli Tertarik dengan kejujurannya Masuk Islam dia Karena dia waktu Menjual dan membeli Bukan hanya untuk cari duit Bagaimana orang yang beli Bagaimana orang yang beli kepadaku Esok hari tertarik denganku Akhlak yang mulia Begitu Jelas? Indah Mudah Sehingga hidup Anda Belum masuk surga Sudah kayak di surga Ketemu tetangga Seneng Ketemu temen Seneng Nggak punya dendam Temen ini seneng Ngasih duit seneng Wah enak banget Belum masuk surga Sudah kayak di surga Tapi itu si manusia hati musuh Dan tetangga kayak musuh Lihat ini Nah nggak enak Selesai insyaallah Cukup Terima kasih